Satgas COVID-19 kembali melaporkan terkait penambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Tercatat pada Kamis 6 Januari, jumlah kasus bertambah sebanyak 533 pasien. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada hari Rabu kemarin. Berdasarkan laman covid19.co.id, saat ini jumlah total kasus COVID-19 di Tanah Air mencapai 4.264.669 kasus. Penambahan kasus baru meningkat dibandingkan pada hari Rabu kemarin yang mencapai 404 kasus dalam sehari. Selain kasus baru, juga ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari terjadi penambahan sebanyak 209 pasien yang dinyatakan sembuh. Hal ini membuat jumlah total angka kesembuhan mencapai 4.115.358 orang. Sementara itu jumlah angka kematian pasien bertambah 7 orang dalam 24 jam terakhir. Sehingga jumlah total pasien meninggal saat terpapar COVID-19 mencapai 144.116 orang. Sementara itu, terkait dengan varian baru Omikron, pemerintah mencatat kini total terdapat 254 orang yang terjangkit. Sebanyak 239 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 15 orang kasus transmisi lokal. Saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 5.195 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa penuaran virus corona masih terus terjadi hingga kini. Meski kasus perlahan melandai, masyarakat tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya prokes, tapi juga vaksinasi bagi yang belum menjalankannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!